PEMPE KULINER KAS SUMATERA SELATAN Nah pemirsa pempe kuliner kas Sumatera Selatan biasanya hanya ada rasa ikan atau dipadukan dengan telur di dalamnya. Nah pempe yang satu ini berbeda dari biasanya. Pempe mozzarella rasa dari pempe ini sangat berbeda dengan biasanya. Perpaduan antara rasa ikan dan gulih serta lumernya keju mozzarella. Di dalam pempe ini tentu saja sangat menggoda selera untuk mencicipinya. Penasaran bagaimana pempe mozzarella ini pemirsa? Berikut liputannya. Terletak di daerah Koto Baru, Kabupaten Tandadatar, Sumatera Barat. Sebuah warung sederhana ini menyajikan menu pempe yang notabene merupakan kuliner kas Sumatera Selatan. Tapi pempe yang dijual di sini berbeda dengan pempe biasanya. Kalau biasanya hanya didominasi rasa ikan dan telur. Pempe yang satu ini dipadukan dengan keju mozzarella yang tentu saja menggoda selera. Sebenarnya mengolah makanan ini juga cukup sederhana. Hanya membutuhkan tepung kanji, daging ikan giling sama dengan bahan dasar pempe. Tapi yang membedakan tentu saja keju mozzarella yang dipadukan ke dalam pempe. Setelah diolah kemudian pempe tadi langsung digoreng dan siap disajikan. Perpaduan pempe ikan dengan keju mozzarella tentu saja menciptakan rasa yang unik. Saat dipotong akan tampak keju lelehan keju mozzarella yang memancing rasa untuk mencicipinya. Menurut Humaydah, pemilik warung, awalnya kreasi pempe mozzarella ini berawal coba-coba untuk memadukan rasa. Setelah dicoba ternyata cocok di lidah pelanggan. Bahkan pempe mozzarella buatannya ini penjualannya sudah cukup jauh seperti Aceh, Medan, Palembang, Jawa, bahkan Bali. Harganya juga terjangkau. Kalau yang ukuran kecil seporsi hanya 5.000 rupiah. Kalau yang ukuran besar seporsinya 12.000 rupiah. Murah bukan pemirsa? Bagaimana pemirsa tergoda untuk mencicipi pempe mozzarella ini? Kalau berkunjung ke Sumatera Barat, silakan singgah di warung pempe di daerah Kota Baru di Jalur Rintas Padang Panjang Bukit Tinggi. Tapi bila tidak bisa, Anda bisa memesan pempe ini dalam bentuk kemasan. Saya kan berbandingan di Balembang, Kepulik, Bapaknya. Saya suka keju, suami juga suka keju kan. Jadi karena suami suka kreasi makanan, terus dia bilang gimana kalau kita bikin pempe yang isinya keju. Terpikir keju apa, dia bilang keju mozzarella, kalau kena panas kan meleleh, kan bagus tuh katanya kan. Jadi kita coba, kebetulan di tempat kita tinggal, tidak ada produsen keju mozzarella lokal, jadi tidak susah nyarinya. Jadi kita coba, apanya enak, kita jual ternyata diterima. Dari Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat, Agung Selistio, Ainews melaporkan.